Sejumlah sopir angkutan umum trayek konvensional di kota Jayapura melakukan mogok trayek pada Senin 6 Mei 2024 di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Sebagai informasi, mereka datang menuntut kejelasan mengenai jumlah armada taksi online di kota Jayapura. Tanya itu mereka juga minta agar Dinas Perhubungan Provinsi Papua segera menyelesaikan persoalan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Hendrik Rewa Patara, wartawan Tribun Papua yang telah terhubung bersama kita. Rekan Hendrik, silakan laporan selengkapnya. Oke Rekan Justri dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang benar pada Senin kemarin 6 Mei 2024, perwakilan 16 trayek super taksi angkutan konvensional di kota Jayapura melakukan kurasi di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua, di mana mereka datang bukan mengatasnamakan Organda ya, Organda itu sendiri merupakan salah satu komunitas atau organisasi taksi yang ada di kota Jayapura. Namun mereka datang mewakili koordinator setiap trayek, di mana dari hasil wawancara bersama koordinator J1-J2 trayek Waina, Bapak Laude Hiasi dia mengatakan bahwa mereka datang untuk menuntut bagaimana kesepakatan bersama antara super taksi konvensional bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan juga Dinas Perhubungan Kota Jayapura yang pada tahun 2023 kemarin mereka sempat melakukan rapat bersama untuk bagaimana menentukan jumlah keseluruhan dari taksi online seperti Maxim, Grab, dan lain sebagainya yang sedang trayek atau tarik di kota Jayapura ini ya, di mana dalam pada rapat tersebut mereka sudah mendengar dan menyampaikan bahwa dalam penyampaian disampaikan 300 unit, yakni untuk trayek taksi online 100 unit di Kabupaten Kerom, 100 unit di Kabupaten Jayapura, dan 100 unit di Kota Jayapura. Dengan jumlah keseluruhannya 300. Namun menurut Laude mereka datang menuntut kepastian karena sejak tahun 2023 hingga saat ini belum ada kepastian penindakan dari Dinas Perhubungannya. Untuk itu kemarin mereka datang secara langsung ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk menuntut kepastian apakah ada penindakan dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua atau tidak. Untuk itu kemarin mereka sempat melakukan mogok trayek ya dari sejumlah trayek yang ada di kota Jayapura ini, di mana mereka meminta agar penindakan harus terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Dan dari mogok super taksi tersebut, mereka dari 16 traik yang perwakilan untuk masuk bertemu langsung dengan perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, di mana dari data yang saya peroleh, mereka kemarin melakukan pertemuan bersama Kepala Bidang Perhubungan Darat, Bapak Reyn Yuan Saitapi, di mana di dalam pertemuan tersebut, Reyn mengatakan bahwa super taksi yang datang ini, mereka berasumsi bahwa taksi online yang ada di kota Jayapura tidak memiliki izin. Namun menurut Reyn, dia mengatakan bahwa sejumlah taksi online sudah memiliki izin. Untuk itu, mereka telah membahas bersama beberapa hal dan tentunya mereka dalam kesepakatan itu, Reyn mengatakan juga bahwa mereka akan melihat secara rinci terkait taksi online yang tidak terdaftar. Untuk itu, mereka juga akan tegas dalam penindakan untuk taksi online yang tidak terdaftar. Dan tentu mereka akan melaksanakan itu dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jayapura, karena di wilayah Kota Jayapura ini, Dinas Perhubungan Kota Jayapura juga memiliki beberapa wilayah titik-titik seperti terminal TPA dan juga beberapa terminal yang ada di Kota Jayapura. Untuk itu, Bapak Reyn sendiri mengatakan bahwa nantinya dalam waktu dekat, mereka akan melakukan pertemuan bersama Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Dinas Perhubungan Provinsi Popo, maupun dengan super taksi konvensional, super organda, maupun taksi online yang ada di Kota Jayapura. Demikian rekan industri yang dapat saya informasikan kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Hendrik Wartawan Tribun Popo. Atas informasi dari Anda, selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih, Rekan Hendrik Wartawan.